Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Selamat berjumpa kembali Di dalam perlindungan harian Pada hari ini, hari Kamis Tanggal 5 Januari tahun 2023 Kita bersyukur Boleh diberikan hari baru Untuk kita Memulai aktivitas kita Sebelumnya, mari kita Mendengarkan firman Tuhan Dan kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini Atas penyertaan Tuhan Dari peristirahuan kami semalam Pagi ini, kami rindu Untuk mendengarkan firmanmu menjadi Bekal kami sepanjang hari ini Sebelumnya, berkatilah kami Semoga dapat mengerti dari firmanmu ini Terima kasih ya Tuhan Atas segala berkatmu di dalam kegiatan kami Di dalam hari-hari yang lalu ya Tuhan Ini doa kami dan kami datang kepadamu Amin Pembacaan kita dari Masmur 72 Ais 9 Sampai 11 Firman Tuhan Berbunyi Demikian Kiranya lanjut Umurnya selama ada matahari Dan selama ada bulan Turun temurun Kiranya ia seperti hujan yang turun di atas padang rumput Seperti lirus hujan yang menggenangi bumi Kiranya keadilan berkembang dalam samannya Dan damai sejahtera berlimpah Sampai tidak ada lagi bulan Kiranya ia memberinta dari laut ke laut Dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi Kiranya penghuni padang berantara berlutut di depannya Dan musuh-musuhnya menjilat debu Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau Membawa persembahan-persembahan Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba Menyampaikan IPT Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya Dan segala bangsa menjadi hambanya Amin Saudara-saudara sekalian Tema kita pada pagi hari ini yaitu Doakanlah Semua ayat dalam bacaan kita Di awal dengan kata kiranya Kata ini mengandung makna terdalam Bagi Dan doa Bahwa posisinya di hadapan Tuhan Hanyalah meminta Dan jawabannya ada dalam Kedulatan Tuhan Kita pun sering mengucapkan kata ini Dalam doa dan harapan kita Yesus pun ketika ia berdoa Dalam taman Getsemani Ia dengan penuh penyerahan mengatakan Bukan kehendakku yang jadi Melainkan kehendakmu Pernyataannya Apakah ketika kita mengucapkan kata itu Dalam doa Benar-benar menjadi pendakuan Kita bahwa semuanya tergantung kehendaknya Pemasmur dalam bacaan kita Mengucapkan kata ini Karena ia benar-benar meyakini Bahwa semua dapat terjadi Atas perkenaannya Namun penting baginya Untuk memohonnya dalam doa Sebagai pernyataan iman Bahwa ia benar-benar Berharap kepada Tuhan Benar-benar berdoa Agar semua yang menjadi harapannya Untuk diwujudkan dalam kehidupan Dan pemerintahannya Diperkenankan oleh Allah Seperti umur panjang Hujan untuk mengairi bumi Keadilan dan damai sejahtera Pemerintahannya dapat menjangkau seluruh bumi Sehingga musuh-musuhnya dapat menertai kuku Dapatut Mendoakan para pemimpin Untuk dapat menunjukkan keadilan dan kejateraan Tanggung jawab kita Bukan hanya berdoa Untuk kepentingan kita Tetapi juga untuk kepentingan bersama Dan tentu Kita tidak cukup pula Jika hanya berdoa Tanpa ada tindakan Untuk membantu Para pemimpin Untuk melukannya Dengan demikian Kita wajib menyampaikan Hukum-hukum Allah Baik kepada pemimpin Maupun bagi sesama Doa kita Pasti didengarkannya Amin Pada arah-pada sekalian Mari kita Satu di dalam doa Kita berdoa Ya Bapak dalam surga Kami telah mendengarkan firmanmu Pada pagi hari ini Yang mengajak kami Untuk jenantiasa Mendoakan Kehidupan kami Baik para pemimpin kami Maupun Para raja-raja Atau penguasa Di sekitar kami Bapak dalam surga Ajalah kami Untuk mengerti firmanmu ini Bahwa semuanya itu terjadi Atas kehendakmu Panas atau hujan Adalah dibawah Kindalimu Siang dan malam Ada dibawah Pengaturanmu Ya Bapak dalam surga Demikian juga kehidupan kami Kami boleh bersyukur Belangkah ke tahun 2023 Karena itu juga Penyertanmu ya Tuhan Sebelum kami melihat Aktivitas pagi ini Sertailah kami Semoga kami dapat Bekerja Dapat belajar Ataupun apa kegiatan kami Hari ini dapat berjalan Sering hendak Inilah doa kami Inilah permunan kami Di dalam Yesus Kami datang berdoa Kepada Bapak di surga Amin Bapak Ibu sekalian Demikianlah Rendungan kita Pada pagi hari ini Sampai jumpa Di rendungan Hari-hari berikutnya Tuhan menyertai Kita semua Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!